Inilah suasana Pondok Pesantren Tebu Reng Jomba. Di kawasan Pondok Pesantren Tebu Reng ini terdapat beberapa makam, daftar orang-orang yang dimakamkan sesuai dengan yang ada di papan nama ini. Cukup banyak. Ini tempat makam Gus Dur. Orang yang bersiarah ke makam Gus Dur dan keluarga Pondok Pesantren Tebu Reng cukup banyak setiap hari. Mereka biasanya ketika bersiarah ke makam Gus Dur, membaca Al-Quran, doa, dan lain-lain. Pondok Pesantren Tebu Reng ini kelihatannya cukup megah dibandingkan dengan Pondok Pondok Pesantren yang lain. Ini suasana Pondok Pesantren Tebu Reng. Ini salah satu penziarah Inak Fahri alias Nurul Hidayati. Ini suasana dalam Pondok Pesantren Tebu Reng. Ini suasana dalam Pondok Pesantren Tebu Reng. Penziarah dengan khusus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa.